Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat sore teman-teman salam sejahtera selamat datang di dapur engine channel semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman baik teman-teman berikut ini saya akan memberikan suatu sharing ya suatu pembahasan tentang efek negatif daripada pemasangan rotak teman-teman ya pemasangan rotak seperti ini ya masalah rotak pada mobil-mobil mobil-mobil diesel yang menggunakan khususnya yang menggunakan ada bos pom tipe vie ya tipe rotari atau distributor ya ini akibatnya kalau misalkan kita mengalami apa namanya pit bump mulai lemah ya kemudian kita pasang rotak ya emang sih pada saat setera awal mobil akan terasa ringan ya maupun ditanjakan ataupun pada saat pada saat kita setera awal ya karena pompa daripada pit bump popa pit bump ya terbantu sama rotak ya sehingga kemungkinan terjadi masuk angin pada saluran bahan bakar dari mulai dari tanki sampai ke ruang bos pom itu bisa teratasi teman-teman ya walaupun kondisi pit bump sudah mulai lemah ya nah disini saya akan membahas tentang efek negatif daripada pemasangan rotak itu sendiri teman-teman ya nah disini efek negatifnya adalah jebolnya daripada apa namanya oil seal ya khususnya oil seal daripada bos pom ya teman-teman nah oil seal disini seal disini seal disini kan banyak teman-teman ya seal disini yang jebol adalah seal yang mengarah ke ke sub daripada drive sub ya teman-teman kesini ya ke arah mesin kesini ya maka solar akan masuk melalui apa namanya melalui busing dua buah busing daripada hosing bos pom ya kemudian dia melewati melewati oil seal ya yang ada di rumah bos pom juga ya karena urutannya kan busing pertama kemudian busing kedua disini di bodi bos pomnya ya di bodi bos pomnya selanjutnya adalah oil seal ya seperti itu ya Nah jebolnya masuknya atau masuknya solar dari bodi bos pom ke ruang bak oli atau ke ruang mesin itu disebabkan karena yang pertama adalah keausan daripada busing itu sendiri ya daib sub goplak teman-teman ya daib sub goplak kemudian oil sealnya sudah mulai mengeras ya teman-teman ya dan walaupun walaupun oil seal luar diganti ya apabila housing housing apa nanya busing daripada daib sub sudah mulai goplak tetap saja ya bahan bakar atau solar akan masuk ke ruang bakar ya emak masuk ke ruang oli ya melalui rumah daripada disini rumah daripada timing gear ya teman-teman disini kan ada lagir bos pom kemudian timing gear kemudian apa namanya idle gear dan kemudian gear daripada crankshaft ya teman-teman dan masuk ke karakter kesana ya bisa dibuktikan teman-teman disini ya kita angkat di stick oli bentar ya di stick oli teman-teman ya kita lihat olinya level oli kita lihat nah seperti ini ya ini kelihatan kelihatan jelas sekali ini nyaris penuh teman-teman ya nih nih ini adalah nih batasnya disini ya ini adalah basah sampai sini karena ini udah oli sudah tercampur sama solar teman-teman harusnya kan level oli disini nih antara ini level atasnya ini bawah ya ini malah di atas adanya disini teman-teman basah sampai sini nih ya karena oli sudah tercampur solar ya melalui tadi melalui busing sama awil sil ya yang jebol akibat apa nanya overpressure atau kelebihan tekanan pada ruang bospom ya 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 sebetulnya sih ini sirkulasi teman-teman ya sirkulasi apabila ini dihidupkan walaupun ini pemasangan kabel udah benar ya dipasang ke ke sini dipasangnya ke kabel positif dari pada rotak dipasang ke fitpostpom ya teman-teman atau ke kunci kontak ya ya karena enggak enggak sesuai ya disini ya pengeluaran disini kan nanti sirkulasi keluar ke sini ya ketengki cuman perbedaannya disini kan pipanya kecil teman-teman ya pipanya kecil kemudian dihantam pakai rotak kemudian ada tekanan dari feedpump ya jadi terjadi overpressure ya atau kelebihan tekanan di dalam ruang pospom ya sehingga solar akan menekan ke arah depan ke sini ya ke arah gear ya ke arah gear dan masuk ke ruang karakter ya masuk ke ruang gear idle gear dan sebagainya kemudian masuk ke ruang karakter cara teman-teman dan akibatnya ya ini tadi saya katakan solar akan masuk akan bercampur sama oli ya seperti itu dan ciri-cirinya apabila ini dilepas ya teman-teman ya bila ini ya stik kita lepas saya masukin dulu stiknya dampak terburuknya ya teman-teman nanti ya ini saya stik masukin dulu ya apabila ini kita angkat sedikit seperti ini ya oli akan muncrat dari sini akan keluar ya akan banjir ke sini ya kemudian dari sini dari uap oli juga ini akan akan dari apa namanya dari pernapasan mesin juga akan keluar oli ya teman-teman yang harusnya uap oli aja uap oli yang tipis ini oli juga keluar dari sini ini dan masuk ke intake daripada manifold ya atau klep hisap ya teman-teman dampak terburuknya akan terjadi apa namanya eh 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 sebentar akan terjadi diesel ini ya apa namanya runway ya diesel runway ya dari kenal pot kru asap putih mesin tidak bisa dimatikan ya walaupun misalkan ini intake dari intake manifold kita tutup tapi tetap mesin akan tetap jalan ya sampai di sini terjadi kepakuman yang berlebih sehingga mesin bisa mati ya nggak bisa langsung kita tutup gini mesin bisa langsung mati ya ya karena masih ada stok oli ya dan ada dari sini ada apa namanya ada sirkulasi udara dari sini ya tetap ini pasti ada kebocoran sedikit demi sedikit dari stik oli ya dari sini kecuali ini ditutup juga tutup sampai semuanya pakum ya dan akhirnya nanti mesin bisa mati ya seperti itu ya ya karena karena apa namanya bahan bakar apa namanya yang dikompresikan yang dikompresikan piston bukan cuma udara murni ya tetapi juga solar dan oli ya teman-temannya yang masuk ke ruang bakar seperti itu ya sehingga terjadi runway ya lain halnya ya bisa juga runway ini terjadi apabila pada mesin-mesin kebocoran turbo ya teman-teman ya karena kebocoran pada sil turbo ya sil turbo bocor oleh tehisap sama turbin ya turbin kemudian masuk ke intake manifold sama aja seperti itu ya dan itu manipul masuk intake manifold dan intake manifold kesedot juga sama mesinnya melalui katup hisap ya seperti itu sehingga mengakibatkan terjadi nah runway ya seperti itu teman-teman nanti kita akan buktikan teman-teman kita bongkar ya sini di bosomnya ini sudah dipastikan bahwa sil udah jebol ya teman-teman ya sil oil sil udah jebol yang mengarah ke gear dan oblak ya pada bagian busingnya ya pada busing sub drive-nya udah oblak sehingga oil sil rusak atau hancur ya tidak bisa menahan daripada solar seperti itu dan untuk membutihkannya saya akan coba sedikit praktekan teman-teman ya bagaimana munculatnya atau keluarnya oli daripada selang penapasan sama stick oli teman-teman ya dan ini mesin sudah nyalakan sudah saya nyalakan teman-teman ya ini sengaja kemarin olinya saya drain sehingga bahan bakar dan oli nggak keluar dari sini teman-teman ya saya kurangin ya ya karena sangat berbahaya sekali ya kita lihat dari stick oli aja kita kita angkat seperti ini ya bentar ya ini akan pasti muncrat nih keluar nih tuh sudah mulai keluar olinya ya nah nah seperti ini teman-teman ya keluar oli dari sini juga bukan cuma oli tapi oli yang bercampur bahan bakar lama-lama ruang-ruang daripada ruang mesin akan penuh dan oli akan keluar dari sini teman-teman masuk ke intake manifold ke sini ya kemudian terbakar ya ya karena melalui intake manifold dan terkompresikan dan terbakar ya sehingga menimbulkan tan Y ya walaupun ini bukan mesin-mesin turbo teman-teman ya semakin lama tekanannya oli semakin penuh dan tekanan juga semakin tinggi ya tuh seperti ini ya sudah jelas kan nanti lama-lama keluar dari sini keluar dari hawa ini ya kemudian masuk ke intake manifold dan menimbulkan runaway teman-teman ya akibat apa namanya pemasangan rotak ya pemasangan rotak kemudian ruang bos pom akan mendapatkan tekanan berlebih ya bahan bakar tekanan berlebih bahan bakar atau solar kemudian dia akan masuk ke daripada subdrive ya subdrive dan membobol daripada oil seal seperti itu ya mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan ya sedikit tentang bahaya bagaimana kita menggunakan rotak efek negatifnya teman-teman ya seperti itu ya dan 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 pada video berikutnya saya akan bongkar ya bos pom saya bongkar bos pom kemudian kita lihat kita buktikan ya apa yang saya pelajari apa yang saya katakan itu adanya benar adanya ya Insya Allah ya pada video berikutnya teman-teman ya mungkin seperti itu aja teman-teman maaf apabila ada kekurangan ya wabilahi topik walhidayah dan ini teman-teman ya berlaku untuk semua mobil-mobil diesel ya mobil-mobil diesel yang masih menggunakan tipe rotari ya baik itu misalkan for average L300 Panther ya kemudian elop seperti ya dan sebagainya ya kecuali mobil-mobil yang sudah turbo ya kemungkinan terjadi juga pada apa namanya sil turbo yang udah jebol ya jual-jual terhisap dan terdorong sama turbin masuk ke intake manifold dan masuk ke ruang bakar seperti itu wabilahi topik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, subscribe-nya teman-teman ya terima kasih oke selamat menikmati